Intro Oke, perkenalan dulu ya. Selamat pagi semuanya. Nama saya Tita Jumario. Saya adalah pendiri dari Ganara Art Studio dan juga co-founder dari Rumah Untuk Indonesia. Dan saya hari ini didampingi oleh dua rekan saya. Ada Miss Branda Fitri. Miss Branda Fitri ini adalah manajer dari Early Education kita di Ganara Art Studio. Dan ada Miss Nando. Miss Nando ini adalah manajer kurikulum di Ganara Art Studio dan Mari berdua di sini. Dan sebetulnya kita, tujuan utama pagi ini sih sebetulnya rangkaian dari kelas-kelas kreatif buat orang tua. Jadi, Ganara Art Studio sudah berjalan selama tujuh tahun. Dan di tahun 2020 ini kita membuat inisiasi baru bersama Wardah Beauty, yaitu Rumah Untuk Indonesia. Sebetulnya tujuan utamanya kita ngobrol-ngobrol dulu sih waktu itu awalnya dengan keinginan untuk sama-sama saling membantu antar orang tua. Kebetulan kita bertiga, tiga-tiganya orang tua yang anaknya berbeda-beda usia nih. Jadi, kita menyadari bahwa memang sesudah Maret 2020 mungkin banyak orang tua ngerasa dunianya jengkir balik gitu ya. Jadi, yang memang harus menemani anak-anak di rumah, tapi juga mungkin sebagian-sebagian ada yang bekerja juga. Bekerja atau tidak bekerja pun juga jadi tantangan ya. Karena memang biasanya anak-anak sekolahnya di sekolah gitu. Sekarang sekolah bersama kita di rumah. Nah, jadi banyak termasuk saya sendiri gitu yang juga berpikir, Wah, ini gimana ya supaya bisa menggali kreativitas kita juga ya untuk bisa terus mengajarkan dengan cara-cara yang mungkin anak-anak jadi nggak bosan atau nggak mumet dan kitanya pun juga nggak tambah mumet gitu. Nah, mungkin hari ini sih kita mau ajak teman-teman orang tua untuk belajar bersama. Dan mungkin kita mulai aja. Sekarang sudah sekitar 29 peserta, nggak apa-apa kita mulai aja. Nanti mungkin yang lainnya akan menyusul ya. Nah, ini ada beberapa nih, ada beberapa kalimat yang diisi oleh teman-teman orang tua yang mendaftar hari ini. Kemarin kita isi Google Form ya, tulisannya, kita menanyakan berpikir-pikir menurut Anda itu apa sih gitu. Nah, ini ada beberapa jawabannya nih, dari Mbak Laksmida Mayanti, tulisannya, dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda daripada yang biasanya. Lalu ada dari Mbak Maya, selalu punya ide, tidak bisa diam, senang, tak, atik. Ini mungkin cerita tentang anaknya ya. Lalu juga dari Gustu R. Tati Purba, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah sesuai dengan keadaan atau situasi. Nah, ini sebetulnya jawabannya kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya gitu. Karena kan sebetulnya persepsi orang-orang berbeda gitu. Tetapi memang sebetulnya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain pun itu bisa mengarah ke sesuatu yang lebih kreatif. Nah, next, boleh? Oke. Oke. Nah, sebetulnya, jadi kalau misalkan semua orang berpikiran seragam. Nah, ini sebetulnya ada salah satu contohnya ya, yang saya sering, kita juga sering bawakan juga kita kebetulan, kita bertiga sudah ke beberapa tempat di Indonesia untuk mengajarkan berpikir kreatif, ke pengajar, ke pendidik, dan juga ke orang tua. Dan salah satu yang memang kita tantang gitu ya, dari, mungkin dari guru atau dari orang tua adalah sebetulnya bagaimana sih sesuatu itu, kalau misalkan seragam itu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya, Miss Nado yang pengalaman kita waktu di Zaporwa ya. Jadi, kalau misalkan, aku tanya sekarang gitu ya, ke ibu-ibu dan bapak-bapak, aku nggak tahu ya ada bapak-bapak atau nggak, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ya, yang hadir. Misalkan, aku tanya, kalau diminta untuk gambar pemandangan akan gambar apa? Boleh nggak chat? Aku pengen baca deh. Kalau gambar pemandangan, kira-kira gambar apa? Sekalian aku sambil cek-cek nih, pada denger nggak, pada kedengeran nggak nih aku cerita. Jadi, mungkin boleh ditulis, kalau misalkan, Hai, pantai, sawah kota-kota. Sawah kota-kota. Halo, Kare. Gunung. Oke, danau. Oh, ini lumayan kreatif nih. Ada taman bunga. Gunung dan sawah. Pangit. Oke. Nah, jadi kita pernah melakukan aktivitas ini waktu itu, dan hampir semuanya gambarnya sawah sama gunung, dua gunung. Nah, itu betul. Pohon kelompok di tengah-tengah. Kare. Jadi banyak. Nah, jadi ada gunung, matahari, lalu ada sawah. Sawahnya biasanya bikinnya pakai, apa, huruf E. Huruf E. Ya, betul. Nah, jalannya lurus biasa di tengah. Ya, jalannya lurus di tengah, tapi bentuknya segejiknya. Nah, jadi, ini tuh sebetulnya, waktu pertama kali ini diajarkan dulu, ya. Ini sebetulnya ada sejarahnya. Jadi, dia dari, sejarahnya dari Moe Indi. Jadi, ada gerakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu pemandangan indah Indonesia dari zaman Belanda dulu, gitu. Tapi, ternyata itu terus-terusan di bawah, dan sampai sekarang menjadi pakam. Jadi, kalau misalnya gambar pemandangan, pasti itu. Padahal bisa jadi, sebetulnya, daerah yang tempat orang ini berada, mau itu buru, atau orang itu, ataupun anak, bisa jadi tidak ada gunung, dan tidak ada sawah mungkin, mungkin dia tinggal di perkotaan, dia akan tetap menggambar itu, gitu. Karena, itu sudah menjadi pemikiran yang seragam. next one. Oke. Nah, oke. Nah, jadi, ini sih sebetulnya, kalau, kalau kita sih, merasanya ini, ya. Apa, kalau misalkan memang di hari ini, kita semua bisa selalu sharing, gitu, apa sih yang membuat pengalaman kita berbeda, bisa jadi, apa yang kita lakukan pun juga gak sama, ya, mis Nando dan mis Benda. Jadi, karena kita sepertinya berada di dalam kondisi, yang tidak bisa memakai solusi yang sama. Jadi, kita harus memakai solusi yang berbeda-beda, dan ini, kita ingin bisa, ajak orang tua di sini yang ikut, untuk memikirkan bersama, ya, solusinya apa, gitu, untuk bisa lebih mengajar dengan kreatif kepada anak-anak. Oke, next-nya boleh nih, Nando, lanjutkan. Silahkan. Ya, jadi, tadi kita sudah ngebahas tuh tentang, kenapa sih harus punya kemampuan berpikir kreatif. Kenapa enggak, kamu aja yang berpikir kreatif, aku enggak usah, gitu. Kenapa sih penting untuk mempunyai, setiap orang itu punya kemampuan untuk berpikir kreatif. Karena tadi sudah disebutkan bahwa, ya, kalau semuanya seragam, problem solvingnya gimana, gitu. Jadi, hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu, apa, pahami kembali ya. Mungkin sebenarnya sudah paham, tapi mungkin sering terlupa, tuh. Gitu, jadi, nah, kemampuan untuk bisa berpikir kreatif itu, sebenarnya, berhubungan langsung dengan anatomi tubuh anak, dengan tahap perkembangannya. Dan itu adalah sesuatu yang harus, apa ya, bisa muncul dengan proses. Jadi, apa ya, perlu stimulus. Jadi, stimulusnya juga perlu diberikan waktu untuk berkembang. Nah, kenapa? Karena, kalau mengacu dengan anatomi perkembangan anak, ini akan berpengaruh. Jadi, kita sekarang akan, ini serius banget sih judulnya. Judulnya, tahap perkembangan otak. Kita bukan mau belajar anatomi tubuh, tapi hanya flashing aja sekilas, tentang mengetahui sebenarnya anak saya, usia segini, itu apa sih bagian otak mana yang sedang berkembang. Terus, harus gimana memberikan stimulusnya. kadang-kadang kita, kadang-kadang saya, anaknya belum dua tahun, tapi berharap dia udah bisa, saya suruh langsung datang. Gitu. Dan, kadang-kadang dipanggil berkali-kali, nggak dengar, atau berharap dia bisa ngomong apa yang dipengenin. Kadang-kadang suka lupa, bahwa, tahap perkembangan otaknya sudah sampai sana belum sih? Kadang-kadang ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi, jeng-jeng. Serius ya. Ini adalah bagian otak sebenarnya. Otak itu bisa lihat dari atas, bisa dilihat dari samping, bisa lihat dari bawah, dari depan, belakang. Nah, warna-warna pada otak ini, kita nggak harus hafal sih sebenarnya. Tapi, sebagai gambaran, otak manusia itu, berkembangnya itu dari belakang ke depan. Jadi, prosesnya memang begitu. Kalau tumbuh kan dari bawah ke atas, atau dari samping ya. Kalau itu, usiasa metabolismenya udah mulai. Nggak baik, kerinya, tebunya, kesamanya. Nah, kalau otak anak itu, uniknya, berkembangnya itu dari belakang ke depan. Jadi, yang berkembang di awal-awal usia itu, usia dari 0 sampai hidupnya itu, berkembangnya dari belakang ke depan. Jadi, dari bagian belakang ini adalah, si serabulum, maksatital, kemudian, meng-converse semua bagian otaknya. Dan, yang kalau dilihat, paling depan itu adalah frontal lobe. Jadi, di jidat kita nih, otak itu sebenarnya sampai sini. Jadi, kalau bilang, mikir dong, gitu ya. Mikir itu sebenarnya di sini. Pusat kita berpikir gitu. untuk berpikir secara logis, berpikir abstrak, untuk mengambil keputusan, mengingat, itu semuanya ada di bagian paling depan. Jadi, lain kali kalau kita minta orang berpikir, mungkin tangannya juga agak ke depan. Ayo berpikir. Jadi, memang otak itu, si frontal lobe ini ada di bagian paling depan. Nah, kabar buruknya, frontal lobe kita, ini akan berkembang, itu sampai dia matang, maksudnya berkembang secara maksimal kemampuan itu, itu berada di usia 18 sampai 25. Range usia segitu. Setiap orang akan berbeda, tapi ada beberapa penelitian beda-beda, ada yang bilang 20, ada yang bilang 25, tapi rangenya antara lakanda sampai 25. Kenapa ada peraturan, kalau mau minum alkohol harus 18 tahun, kenapa datang ke klub harus 18 tahun, atau mau nyetir kendaraan di permokor, harus 18 tahun ke atas. Itu sebenarnya bisa jadi ketika, mungkin gimana bikin peraturan, tapi based on ini sebenarnya bisa berhubungan. Karena ketika otak frontal lobe-nya belum berkembang secara maksimal, dia belum bisa mengambil keputusan secara baik, dia belum bisa mempertimbangkan mana yang baik dan yang buruk, baik untuk aku, tapi buruk untuk orang lain aku lakukan gak ya. Jadi, itu adalah proses perkembangan anak. Jadi, anak-anak remaja ini sebenarnya, anak-anak usia SMP, SMA, atau kuliah, mungkin aja masih berkembang bagian otak frontal lobe-nya. Jadi, ketika, apalagi kalau kita bandingin sama anak-anak yang keadik-adik yang lagi nonton, kira-kira frontal lobe-nya udah nyampe belum sih kalau kita ekspektasinya kesana gitu, untuk mengambil keputusan sendiri, itu seperti apa gitu. Nah, dengan pengambang otak dan melompatkan ini, kita jadi tahu, sebenarnya kita harus fokuskan setelah urusnya ke bagian otak yang mana, atau ke perkembangan yang mana. Nah, kabar gembiranya, untuk anak-anak usia gini ini, semuanya itu sebenarnya berkembang, bukannya dari belakang doang yang berkembang, depannya enggak. Semuanya itu saling berintegrasi, berhubungan. Jadi, di antara bagian-bagian otak yang berwarna berbeda ini, itu ada jembatannya. Ada jembatannya antara warna-warna bagian otak. Nah, jembatannya itu akan saling berhubungan, akan makin banyak jembatan-jembatannya kalau diberi situ mulus. Diajak ngomong, dikasih pengalaman untuk bisa memilih mau makan apa, mau pakai baju warna apa, diajak bicara. Itu semakin banyak stimulus yang diberikan, jembatan-jembatan antara otak, antara bagian otak itu akan semakin banyak. Jadi, bayangin kalau anaknya enggak pernah dikasih kesempatan untuk membuat kesalahan, enggak pernah diajak bicara, enggak pernah diajak hati-hati, kira-kira jembatannya antara bagian otak itu akan seperti apa, dibandingkan anak yang diberikan banyak kebebasan, kemampuan untuk memilih, itu pasti akan berbeda. Nah, di bagian belakang, bagian belakang ceregalum itu ada sistem limbik sebenarnya. Sistem limbik itu yang mengatur emosi. Jadi, kalau kita marah, kita senang, kita sedih, kita takut, itu diatur sama sistem limbik. Nah, ini semua lagi berkembang pesatnya pada anak usia dingin. Jadi, sebenarnya anak-anak saya yang masih belum, masih dalam anak usia dingin, itu harusnya dikasih banyak stimulus di bagian sistem limbik itu. Jadi, enggak usah lah belajar, bukan yang enggak usah, bukan yang enggak penting, tapi bisa memprioritaskan anak-anak yang bisa dikasih stimulus sesuai tahap pertumbuhan. Sudah cukup pusing? Yang pusing boleh, minum dulu. Jadi, intinya seperti itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian, selain kita tahu tahap pertumbuhan otak anak saya itu lagi, mana yang berkembang, mana yang harus diprioritaskan dikasih stimulus, terus kita juga harus tahu potensi anak itu apa. Yang disebut potensi itu bukan hanya prestasi saja, bukan hanya kemampuan, bukan hanya bekerja. Apakah ini adalah salah satunya, yaitu cara belajar. Otak kiri dan otak kanan itu cara bekerjanya berbeda. Jadi, orang-orang yang cenderung otak kiri, itu biasa mudah untuk menangkap hal-hal yang berstruktur, yang matematis, menggunakan logika, itu mudah banget tuh orang-orang yang dominan otak kanan. Tapi anak-anak yang dominan otak kiri, nah anak-anak yang dominan otak kanan, itu kebalikannya. Senangnya bongong, melayangan, terus melukis, otak hati, terus, ya kayak gitu. Jadi, kalau ngelihat anak-anak yang bongong, sebenarnya itu baik, karena itu ada kesempatan mereka buat berimajinasi, menggunakan otaknya lagi di stimulus gitu, lagi dikasih makan otaknya. Dan kedua hal ini, itu memang ada orang-orang yang memang keduanya bersamaan, tapi pasti selalu ada salah satu yang dominan. Nah, kita harus tahu nih, anak saya itu cenderung lebih menggunakan otak kiri dan otak kanan sih. Nah, terus cara stimulusnya gimana? Sebenarnya cara stimulusnya adalah, karena kedua otak ini bekerjanya kan silang, Jadi, kalau kita terbiasa pakai tangan kanan terus, ya berarti otak kirinya, gimana ya, kurang terbiasa dari stimulus gitu. Jadi, boleh setiap sekali kita buka pintu pakai tangan kiri, atau ngambil larang pakai tangan kiri, bisa, itu bisa memberikan stimulus yang seimbang. Seimbang, ya, untuk kedua otak. Jadi, lakukan hal-hal yang berbeda untuk memberikan stimulus kepada kedua belakang otak. Nah, selain untuk mengenal cara belajarnya, sebenarnya ada lagi nih, model belajar, yang mungkin bisa sambil dibayang-bayangin deh, teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak, berumur ke yang mana? Apakah visual? Jadi, lebih gampang kalau lewat tulisan, nonton, atau ingat muka orang lupa nama, nah, itu antara faktor usia, atau memang dia visual, ya. Bisa juga. Kemudian, apakah dia lebih tipe anak yang mendengar? Lagi belajar apa, kelihatannya nggak memperhatikan, lari-lari, kabur-kabur, tapi pas ikutnya tahu. Ternyata selama ini dia itu menangkap apa yang diomongin sama kita, apa yang didengarkan. Atau read and write. Ini adalah cara belajar yang sangat sulit. Karena kalau belajar itu harus baca, harus nulis. Harus baca, terus dia bikin kesimpulan. Aku nggak diusin. Apa sebetulnya itu? Jadi, kalau mengujian, itu akumannya. Oh, iya bener-bener. Bener-bener. Jadi, itu ada perpaduan sama visual. Jadi, harus bener-bener baca apa yang didengar. Jadi, kita harus kenal potensi anak kita ini, kemana sih dia itu lebih kecenderungan muda menerima informasi itu lewat mana. Bukan hanya belajar, ini bukan dalam pengetah belajar, tapi lebih kayak, menerima informasi sehari-hari, dia lebih mudah kayak gimana ya. Misalnya, suruh pakai sepatu, apakah lebih mudah aku suruh lewat diomongin atau diajak ke tempat sepatunya atau pakai tulisan instruksinya lewat gambar atau apa. Nah, kinestetik adalah ini. Ini cara belajar yang cukup heboh. Dan biasanya anak-anak usia dini, ini memang cenderungannya di kinestetikannya. Lebih banyak di kinestetikannya. Bergerak terus ya berarti ya. Memang kebutuhan bergeraknya tinggi, jadi ya itu dia harus sambil belajar. Lompat-lompat. Iya, belajar. Itu mungkin harus ada akarnya di lantai terus terus lompat-lompat. Kayak gitu. Atau ya memang harus, kalau ngomong nih kayak saya, dan tadi berapa kali tangan bergerak, ya itu masuk ke tempat. Kita bisa lihat orang ini, kalau jadi pembicara, tangannya gerak-gerak terus. Begini gitu ya kan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang kinestetik. Atau bisa juga kalau misalnya datang ke sekolah, yang pertama kali dilihat di lapangan adalah langsung mencari trampolin. Atau langsung cari landing wall gitu. Nah, itu ciri-ciri yang anak-anak. Kinestetik juga. Jadi memang tubuhnya mencari cara supaya aku bisa banyak bergerak. Serius ya? Sudah mulai kebayang, kira-kira anak-anak ibu dan bapak-bapak ini lebih banyak kemana? Boleh di-chat? Oh iya, boleh. Boleh di-chat. Ya, boleh kira-kira. Visual, kinestetik, visual, audio, read and write. Tapi model belajar ini nggak cuma satu ya. Bisa gabungan mungkin antara visual dengan audio, atau bisa dengan visual dengan kinestetik. Jarisannya kombinasi. Kombinasi. Kalau bingung kayaknya mana ya? Kayaknya semuanya dulu. Itu kombinasi antara itu. Pertamanya visual, kan tadi? Apa remote ya? Iya, kedua kinestetik. Kedua kinestetik. Kalau main gimana tuh? Kalau main bareng itu juga ini banget ya. Kalau main bareng gimana ya? Ada yang punya pengalaman? Jangan disuruh diam. Kalau misalnya kayak gitu, melelahkan kita aja sih. Melelahkan hati ya. Mungkin bisa buat permainan yang memang cover visual dan kinestetik. Misalnya, permainan cari gambar. Yang visualnya disuruh cari gambar. Yang anak kinestetiknya yang bagi nempel-nempel. Kakaknya udah ketemu, adeknya aja suruh nempel di mana-mana. Jatahnya agak jauh. Start event mungkin. Nah, start event. Tapi kakaknya ngasih aja, kan? Kakaknya visual. Adek nombar, kasih. Adeknya lari. Nempel. Sebenarnya ketika kita pengen anak itu diam, sebenarnya itu menunggu kebutuhan kita. Maaf ya, Kak. Mungkin kemarin ya, saya kawal dulu untuk diam. Tapi anak-anak sebenarnya itu hanya menunggu kebutuhan kita. Tapi kebutuhan anak-anak ya memang akan ada terus ya. Siap orang punya butuhan dan memang ya kebutuhan mereka adalah seperti itu. Tapi ya mungkin itulah. Dengan kenal tipe belajar anak ini seperti apa, kita jadi tahu. Cara yang paling tepat, gimana untuk anak ini? Roknya harus makan, dia harus jongkok. Siap lari, gak? Siap lari. Lu biasa. Jadi mungkin untuk... Tos dulu ya. Anak saya tiga. Kalau mereka tidak tahu, oh ini anaknya memang kinestratik. Ya udah, biarkan aja dia lari-lari. Tapi tetap kita pantau dia benar gak? Paham gak apa yang dia pelanjarnya? Jadi memang harus dikasih space. Kalau boleh cerita, agak banyak lagi. Tadi ada banyak. Jadi ada salah satu sekolah, di sekolah, boleh sebut sekolah ini gak? Sekolah anak yang cerita? Ya boleh, boleh. Sekolah kembang. Sekolah kembang itu di daerah kembang. Jadi memang di kelasnya itu ada banyak bola, ada tempat tidur, ada selimu, ada beanbags. Itu untuk apa? Untuk memfasilitasi anak-anak yang kebutuhan belajarnya berbeda. Ya kalau anaknya mau lebih senang belajar dalam keadaan yang silent atau gak banyak orang, dia pakai headphone. Dia boleh belajar sama pakai headphone supaya menghilangkan apa? Malu, blok noise dari luar. Atau kalau anaknya memang harus belajar sambil tangannya bergerak, mungkin di kelasnya ada benda-benda yang dikfasilitasi untuk si anak ini bergerak. Itu sedikit praktik baik yang sudah dilakukan terkait karena anak indestatik bisa menggunakan bola besar. Jadi dia bisa berkenduran untuk baca. Dan ini mungkin contoh ini jadi bisa dilakukan sekarang karena kan sebenarnya sekolahnya dari rumah. Jadi mungkin bisa menjadi contoh-contoh gitu apa yang bisa ditaruh di area belajar anak atau apa yang bisa diberikan ke anak yang memang bisa membantu ya proses anak-anak masing-masing gitu. Mungkin ada yang sudah menemukan ada anaknya yang belajar di bawah sofa Atau belajar tebal di kepalanya itu juga sih. Itu memang belajarnya aja sih bapaknya. Oke. Nah, sekian. Dan ada lagi ini? Oke. Nah, mungkin jadi anak kreatif boleh nggak apa-apa kalau misalkan ini ini mungkin sedikit sharing mudah bosan itu udah pasti ya kalau misalkan memang anaknya gratil apa sih kalau orang yang pengen ngapa-ngapain terus gitu ya. Nah, itu dia mudah bosan. Tapi mudah bosan ini sepertinya tema umum ya di anak zaman sekarang karena memang simulasinya banyak sekali dari mungkin dari gadget, dari TV, dari mana-mana. Jadi mudah bosan itu menjadi ya mungkin kendala juga ya kalau misalkan mereka nggak ngapa-ngapain mereka jadi ini kan jadi pusur tanda kreatif ya. Karena sekarang lebih banyak di rumah juga. Betul. Lebih gampang bosan. Ya. Lalu mereka kritis biasanya ini kritis dalam artian mungkin Bapak-Ibu usianya beda-beda ya kayak aku kan usianya beda-beda juga kita usianya bertiga beda-beda tapi kayaknya zaman dulu waktu kita kecil kita apa namanya tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan ya kalau misalkan orang tua nyuruh apa yaudah kita nurut aja gitu tapi kalau sekarang kayaknya anak-anak nggak ada yang kayak gitu ya maksudnya hampir semua sangat kritis gitu biasanya dikasih perintah satu pertanyaannya sepuluh ya gitu kenapa ini diminta untuk dilakukan itu harus jelas gitu jadi kadang-kadang ini juga mungkin jadi masukan kebetulan keluarga kita tinggalnya bareng sama ibu saya gitu jadi kalau ayah ngomong misalkan ngomong ya pokoknya harus ini gitu pasti ditanyakan tapi harusnya kenapa gitu nah jadi memang kritis ini tipis-tipis ya gitu antara ini sebenarnya anaknya ini nggak ya ngelawan atau tapi sebetulnya dia ingin logikakan apa yang diberitahukan ke dia dan pengamat yang baik juga nah memiliki selera humor yang tidak biasa ini tergantung ya kayak apa namanya emang kadang-kadang memang kadang-kadang anak-anak ini bercandanya out of the box gitu jadi kadang kita juga sadar-adar oh ya tapi lucu-lucu-lucu gimana ya dan pasti senang mencoba bahabaru terus senang melakukan eksperimen mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif nah mampu menyelesaikan caranya efektif ini mungkin dia bisa mendapatkan mencapai sebuah solusi tapi yang memang unik dan kayak kita pun sendiri gak kepikiran gitu kayak gitu ya mungkin ya oke next boleh nah ini gimana nih misalnya menciptakan lingkungan yang kreatif mungkin tadi kita udah cover ya yang misalkan ada area belajar di rumah yang mungkin dirasa pas ya gitu maksudnya untuk ditambahkan hal-hal yang mungkin akan membantu dia untuk tersimulasi atau berkonsentrasi jadi supaya selain tadi kita udah kenal potensi anak kita juga sebenarnya harus ini nih menciptakan lingkungan yang kreatif nah lingkungan yang kreatif itu yang gimana sebenarnya adalah kayak angka ini 1, 2, 3 angka 1 itu selalu yang superior yang bagus ranking 1 urutan lomba menang juara 1 gitu ketika ada kompetisi lingkungan yang kompetitif itu bisa juga membuat lingkungan anak belajar menjadi kurang nyaman atau merasa harus terpaksa jadi ketika kita terintimidasi bukan berarti kompetisi itu nggak boleh karena bisa aja kompetisi bisa memancing motivasi juga tetapi ketika hanya memantingkan kompetisi di proses belajar jadinya itu bukanlah lingkungan yang nyaman untuk mengunculkan pemikiran-pemikiran yang kreatif namun biasanya di kurik-kurik kita masih menggunakan sistem ini masih kompetitif guna 1 ranking 1 tapi mungkin di sekolah-sekolah lain sudah mulai menghindari atau mengurangi kompetisi jadi udah nggak ada rapor tanggal lagi misalnya seperti itu jadi kompetitif ini juga bisa dijadikan pertimbangan apakah harus porsinya seberapa banyak dan kapan harus diberikan nah ini agak serius sedikit 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 semisinya pemahaman anak itu sebenarnya bisa dibagi jadi tiga nah tiga ini lingkul apa kalau dari lingkarannya itu ada yang paling luar adalah worth being familiar with maksudnya kalau tahu ya bagus nggak tahu ya nggak apa-apa kemudian yang warna hijau adalah important to know and do penting untuk tahu dan penting untuk dilakukan kemudian yang paling kecil ada nih nah di lingkungan saya belajar dulu gitu ya itu yang mana kira-kira ada yang mau coba jawab di chat mungkin boleh silahkan kira-kira di kurikulum anak-anak ibu sekarang atau kurikulum anda waktu anda masih jadi siswa itu lebih banyak informasi yang diberikan itu lebih banyak kayak yang mana apakah informasi yang cukup tahu wajar worth being familiar with atau important to know and do atau lebih banyak yang pemahaman melekat kalau bingung contohnya gini kasusnya bikin cupcake bikin cupcake setujuannya ketika bikin cupcake itu sebenarnya ada banyak belajar itu makanya anaknya harus tahu jenis-jenis cupcake merah-merah cupcake instant atau ukuran-ukuran cupcake liners ya tahu bagus sih tapi gak tahu juga gak apa-apa masih bisa tetepin cupcake atau juga misalnya kalau dalam pelajaran misalnya tahun terjadinya perang dipenuh guru atau perang apa gitu hal seperti itu biasanya ada di area paling luar kemudian important to know and do kalau dalam bikin cupcake misalnya anak ini harus tahu penting untuk tahu resepnya penting untuk tahu takarannya penting untuk tahu caranya gimana mega mixer caranya gimana masukin kue ke dalam oven jadi itu adalah hal yang memang harus tahu dan harus paham yang sedangkan anjur yang understanding adalah kalau dalam bikin cupcakes ternyata setelah kapasnya keluar yang tadinya bentuknya cair adingannya pas dipanggang keluar dari oven jadinya keras disitu anak-anak liat sendiri dia nyoba sendiri masukin air masukin susu terus akhirnya dipanggang pas dikeluarin loh bukan jadi cair lagi ya udah jadi udah jadi padat nah disitu kita bisa bilang oh ini tuh namanya kakak baru belajar tentang perubahan dari zat cair ke padat gitu jadi itu yang bisa lebih melekat pemahamannya ini udah ada yang jawab ya jadi kalau Aulia Rahma ya Ibu Aulia Rahma lebih banyak yang word being familiar with ya saya juga tapi maksudnya yang saya terima waktu sekolah dulu sempat ya tapi ini bukan hal yang salah dan yang benar ya tapi kita mau anak kita tuh tahu di circle yang mana kita mau anak kita itu paham yang lingkaran yang mana gitu jangan jangan sampai kita salah serata ini kita mau anak ini paham banget nih tentang ini tapi yang dikasih tahunya adalah hal-hal yang merupakan falan seperti itu jadi kita sesuaikan sama tujuan kebajaran mungkin ini udah ada yang dari kak Aldino ya yang hijau berarti important to know and do berarti mungkin dari sekolahnya kak Aldino sendiri sekolah anak-anak kak Aldino ataupun memang yang mungkin dilakukan di rumah sudah mendekati yang sudah di bagian yang hijau tapi balik lagi memang bukan sebetulnya bukan yang mana ya yang yang mana yang yang benar atau salah tapi memang pada saat pemahaman yang melekat di anak dia akan jauh lebih mengingat tentang pembelajaran-pembelajaran yang dia alami dibanding apabila memang hanya surface ya maksudnya hanya familiar aja dulu jadi berasakan hafalan menghafal boleh karena kalau gak hafal kita gak tahu resepnya doang misalnya mungkin teman-teman yang di bidang teknik itu kepake banget nih lingkaran yang hijau atau kepake banget yang bagian worth being familiar with jadi memang tergantung tujuannya seperti apa gak ah yang serius-serius masih sanggup oke nah ini terakhir dari misalnya bisa jelasin sedikit aja oke ini melalui sekali yang pembelajaran tadi adalah siklus pembelajaran kreatif dan produktif kalau tadi misalnya dan misalnya juga cerita dari proses perkembangan otak terus cara menciptakan lingkungan yang kreatif seperti apa dan ini adalah step by stepnya apa sih yang harus kita sebagai orang tua bisa kerjakan supaya anak-anaknya menjadi lebih kreatif lagi dimulainya itu dari exploring kita bisa mulainya dari exploring jadi menimbulkan rasa penasaran sama anak dengan melihat yang ada di sekeliling kita gitu mati apa yang ada di sekeliling anak-anak bisa cari tahu misalnya lagi belajar di luar itu mungkin lagi belajar tentang tumbuhan jadi gak harus selalu lihat gambar yang ada di buku bisa ajak anak-anaknya keluar untuk melihat ini tanaman bagian dari tanaman tanaman di lepas mereka mungkin bisa menebak-nebak ini batang bukannya ini daun bukannya ini buka atau enggak karena biasanya kalau dengan mereka exploring sendiri dengan melihat memegang dengan bertanya ini apa ya itu biasanya lebih nyangkut di kepalanya daripada cuma melihat gambar kayak gitu terus ntar begitu ngelihat aslinya kayaknya yang aku lihat di lingkungan kayak gini mungkin lebih seru kalau misalnya dengan exploring keluar lalu yang kedua itu planning nah planningnya ini adalah cara mengajarkannya mau seperti apa lalu kapan dikajarinya bagaimana mengajarinya jadi kita planning goal yang harus yang mau kita capai itu apa dulu misalnya kayak tadi udah exploring keluar gitu tentang tanaman goalnya apakah cuma mau supaya anak-anak tahu bagian dari tumbuh tumbuhan misalnya gitu atau udah mau tahu sampai fungsi dari bagian tanaman atau hal yang lainnya lagi lagi boleh belajarin sama anak-anak mungkin sesuai sama usia ini juga jadi kita bisa planning dan planningnya ini bukan cuma dari orang tua jadi bisa berdua sama anak-anak jadi bisa ditanyakan anak-anaknya kita akan belajar tentang bagian tanaman misalnya gitu terus apa yang mau dilakukan pertama kali ini kita mau pengetahuan sama bagian yang mana itu bisa masuk ke dua ini juga mulai melakukan mulai mengerjakan apa namanya apa yang sudah direncanakan itu tadi yang tadi bisa mulai kita lakukan untuk mencapai goal yang tadi sudah kita bahas bersama anak-anak jadi intinya sebenarnya ini semua dilakukan berdua sama anak-anak bukan cuma orang tua sudah bikin tabel hari ini belajar ini harus goalnya ini tapi anak-anaknya tidak dilibatkan kadang-kadang pokoknya harus sesuai dengan yang orang tua harapkan jadi anak-anak suka bingung kita lagi belajar apa sih sebenarnya nah setelah sudah melakukan mulai bisa ke tahap selanjutnya bisa ke communication communicating itu setelah melakukan kegiatan kita bisa mulai diskusi sama anak-anak bagaimana tadi setelah kita melakukan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan tadi yang udah kita planning dan waktu di tahap doing waktu di tahap kita melakukannya itu apakah sudah mencapai apa yang sudah kita rencanakan yang sudah mencapai goal yang sudah kita bicarakan tadi kalau misalnya masih ada minusnya atau masih ada kurangannya apa ya kurangnya lagi yang harus kita lakukan bersama supaya goalnya bisa lebih dapet lagi itu bisa dilakukan di tahap yang communicating sama anak-anak dan yang terakhir itu ada reflection reflecting reflecting itu adalah apa sih yang orang tua dan anak-anak rasakan setelah melakukan kegiatan yang sudah dilakukan bersama itu dari mulai exploring planning doing communicating dan bentuknya itu gak harus dengan selalu ngobrol ya bisa juga mungkin anak-anak yang suka menggambar bisa juga menggambar gitu anaknya apakah anak yang merasa senang dengan apa yang yang udah dilakukan apakah orang tuanya juga dikocot senang atau merasa sedih atau merasa stress 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 ini kayak gak berhasil ganti ganti salah bicara gitu anak-anak sebenarnya ada anak-anak yang susah mengeluarkan kata-kata anak-anak ada yang merasa malu ada yang merasa takut kayak gitu nanti kalau masih sesuai sama gue aku mungkin dimana yang mama atau dimana di bapak atau gimana anak-anak ada yang belum bisa mengeluarkan kata-kata mungkin anak yang lebih kecil mungkin akan susah apa ya yang aku rasain jadi biasanya tewat gambar lebih mudah untuk anak-anak itu eksplorasi lagi apa yang sebenarnya mereka rasain dari proses siklus pembelajaran yang sebenarnya aku disiibah pada itu selain itu nah sebelumnya kita refleksi kita akan mau coba nih kira-kira kenapa sih penting untuk kita paham siklus ini sebenarnya ini sesuatu yang aplikatif banget bisa kita coba tadi kare bingung ya gimana nih anak saya gak hanya belajar begini yang satu begini harus gimana gitu nah sebenarnya bisa menggunakan siklus ini sebagai panduan untuk belajar jadi kan kita ingin sama-sama punya tujuannya supaya anak lebih kreatif nah ini bisa dijadikan panduan untuk menentukan strategi belajar atau menentukan apa yang mau dipelajari kita sebenarnya mau ajak teman-teman untuk praktek oke jadi kita akan prakteknya gimana cara menyusun siklus ini sesuai dengan ini ya latar anak dan sesuai usianya jadi kalau perhatikan ini akun saya yang satu lagi sudah ada angka 1 slash nandokang itu adalah kategori usia yang akan masuk ke dalam kelompok saya jadi nanti kita akan pecah jadi 3 grup oke sambil aku ketik ya ya sambil di chat prosedur seperti apa jadi kita akan praktek ya teman-teman siap untuk coba mungkin bisa sambil disiapkan pensil dan atau pulpen dan kertas sekarang kita akan menulis-nulis jadi untuk usia jadi kalau anaknya lebih dari satu boleh pilih aja mau yang usia yang mana yang mau kita katakan jadi pilih satu range usianya grup 1 itu dengan saya usia 0-4 tahun yang anaknya usia 0-4 tahun grup 2 itu untuk usia anak yang 5-8 tahun grup 3 untuk usia anak yang 8 tahun ke atas jadi pada akun Anda silahkan ketik pada 3 titik 3 pada akun Anda akun zoom Anda pada foto zoom Anda di bagian atas ada titik 3 bisa di rename nama akunnya jadi angkat grupnya kemudian nama Anda jadi ada di depan nama Anda itu harus ada grupnya yang satu dua atau tiga saya udah tulisnya grup 1 slash nando kaps ada yang sudah bisa mengganti namanya diri name angka aja gak usah pakai grup ya angka salah juga boleh seperti ini mungkin nama panggilan angka nama panggilan oke dan ini juga sekaligus sambil sambil teman-teman serta ibu dan bapak mengganti nama sambil kita sambil kita jelasin singkat ya sambil ngobrol-ngobrol aja sih sebetulnya kenapa nanti pengelompokannya seperti ini jadi kebetulan mulai dari saya mungkin ya saya ibu dari tiga putra anak saya usia 12 hampir 13 10 dan 7 nah jadi saya sebetulnya mengalami pengalaman pengalaman menjadi dalam dalam pembelajaran di rumah ini ya pembelajaran jarak jauh ini berbeda-beda banget dari tiga anak tersebut nah saya akan ada di grup tiga karena memang kebutuhan saya melihat kebutuhan dari anak saya yang paling besar tiga putra ini berbeda dengan adik-adiknya dimana adik-adiknya memang membelajaran online-nya itu durasinya masih singkat lalu oh sorry aku potong sedikit Mbak Patni tulis aja grup berapa kalau gak bisa di ini ya tulis aja di chat kalau misalkan emang gak bisa mungkin karena pakai HP ya mesti sih bisa sih nah jadi yang akan yang mau di grup dua oke jadi kalau misalkan untuk anak 8 tahun ke atas ini kita perhatikan ya dari peserta-peserta yang memang sudah ini ya sudah sudah join ini banyak juga yang memang sudah remaja anak-anak ya itu berbeda lagi kebutuhannya nah juga kalau di grup dua kebetulan mungkin Miss Brenda bisa cerita sedikit Miss Brenda kalau anak-anak aku sendiri usianya di usia 7 tahun yang paling kecil itu kebetulan memang gaya pelajarnya itu adalah kinesthetik jadi dia memang harus lebih banyak bergerak dalam menerima pelajarannya dia dapat dari sekolah jadi terkadang karena aku sendiri punya anak tiga di rumah dengan usianya dia yang 7 tahun dan gue pelajar yang kinesthetik jadi dia terkadang aku tidak sabar menunggu gilirannya untuk mengerjakan tugas dari sekolah itu sendiri jadi kadang-kadang harus ada apa namanya harus ada strategi sendiri gimana caranya supaya dia bisa lebih fokus dengan pelajarannya dan bisa bersabar untuk menunggu giliran itu sendiri mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa sharing di grup apakah mengalami hal yang sama seperti yang alami dan semua kita bisa sharing sama-sama oke aku ulang lagi ya sekali lagi banyak yang belum menulis soalnya grupnya jadi aku ulang lagi di chat grup satu ini terdiri dari orang tua untuk orang tua yang ingin mengetahui lebih lanjut atau memang nanti berdiskusi lebih dalam untuk kebutuhan belajar anak-anak usia 0-4 tahun nanti akan ada miss di dalam grup itu lalu grup dua adalah anak-anak untuk anak-anak usia 4-8 tahun dan untuk grup ada miss Brenda nanti dan grup tiga usia 8 tahun ke atas ada saya nah jadi mungkin boleh teman-teman diisi dulu nomor-nomornya karena dari ini yang belum mengisi disebutin gak apa-apa ya kak Aldino belum isi belum ganti kalau misalkan susah mengganti boleh di ini ya boleh di chat gak apa-apa deh mungkin susah ya nah jadi ke Aldino ibu oke siap oke boleh yang mungkin tidak bisa mengganti nama boleh ditulis di chat nanti kita beri waktu mungkin sekitar satu menit lagi ya untuk ini untuk mengganti satu grup anaknya ada banyak ya eh bu Anissa sama dong oke grup empat tahun ke atas di grup dua betul kak Aldino oh ini dikasih tahu sama kak Red terima kasih kalau untuk di HP klik yang participants klik nama kita lalu rename silahkan oke ini admin administrasi kita akan membutuhkan waktu sebentar ya untuk mengoper-oper ke grup nah ini udah ada yang berubah-berubah juga ya dari Mbak Maria oke mungkin sambil juga mungkin bisa langsung ditulis di kertasnya si tahap siklus ini exploring oh iya betul yang ini nah sekarang kita lagi lagi share screen ya ditulis aja oh gak apa-apa Mbak Anet mau ikut yang mana aja kalau gitu silahkan oh berarti yang satu boleh-boleh oke nah ini soalnya mungkin sambil melengkapi satu menit lagi deh kita kasih satu menit lagi sambil jangan lupa ditulis yang sudah di share screen ya siklusnya mungkin Miss Nando bisa cerita sedikit kira-kira di rumah seperti apa dengan warna ya yang belum dua baru mau dua ya ya jadi kalau disini anakku masuk dalam kategori grup satu ya jadi 0-5 tahun usiannya belum dua tahun belum depan dua tahun karena semenjak pandemi ini aku tinggal tadinya memang berjauhan sama suami nah semenjak pandemi aku ngumpul dan kita jadinya bertiga aja sebelumnya saya tinggal di rumah tua sekarang jadi cuma bertiga aja dan sementara juga di sini di Gadara juga kita masih online masih online ada kelas online harus ada meeting online segala macam jadi memang harus membagi waktu nih yang mengurus anak mengurus lomi dan mengurus jaktor kerjaan gitu dan kadang-kadang yang membuat sulit di usia usia 0-4 memang belum ada pembelajaran formal tapi demanding untuk mendapatkan perhatian atau apa kegiatan yang perlu karena kalau namanya punya meeting online ya memang lebih banyak berujung ke gadget gadget yang ya antara tapi kan gak selamanya bisa pakai gadget jadi memang harus disiasati stimulus apa nih karena anak juga harus juga stimulus dong gitu gak cuma main-main aja jadi biasanya sih aku ke atas untuk gambar-gambar terus tulis biasanya sih seperti itu ya memang sulit ya gitu kalau like everybody pakai gadget gitu sekarang oke ini udah oh iya oke oke ada anak kaki boleh dipilih aja itu udah milih kayaknya satu ya nah nanti di break out room kita akan terpecah menjadi tiga ruangan diskusi tiga forum yes forum satu dua dan tiga dengan masing-masing speakernya nah nanti disitu 15 menit ya kita ya waktunya 15 menit untuk kita diskusi dan setelah selesai nanti mohon tidak leave group ya tidak leave meeting nanti dari admin kita akan mengakhiri breakout rooms dan kita akan balik ke main room yang seperti sekarang ini oke mungkin yang belum tapi siapa yang yang mereka terlalu nanti akan ada stay di main room jadinya akan diem aja ada aku boleh sebutin yang belum sebutin grupnya nih ada Ibuahulia Rahma ada Sidi Dori ada Diana Panita Dwi Budi Arto Fikati Arani Glenn Lei Wakabesi Maya Putri Ayu Wahyu Ninsi Ratu-Ratu Rina Zakiya Sintia mungkin boleh di chat atau bisa diganti langsung di rename mau masuk di grup yang mana kalau yang mau susah untuk merenamnya bisa di chat aja langsung akan masuk di grup yang mana kita tunggu satu menit lagi ya oke atau mungkin bisa menyusul menyusul aja kita mulai aja nanti jadi agak lama hai kembali ini kita agak berpisah dengan Miss Brenda Miss Brenda masih ada di ruangan cuma ada di pojokan sana tadi ada input bahwa tadi mohon maaf bentuk bentuk kita tadi agak awkward gitu ya kayak akun di tengah dan yang lain di belakangan kita sebenarnya masih menjaga jarak tapi pengennya bareng-bareng pengennya bareng-bareng nah jadi ini sebetulnya pertama kali kita ngumpul lagi bertiga aku sebenarnya udah kepemulihan Miss Brenda beberapa hari lalu cuman Miss Mandra juga lagi pas lagi dari Jakarta juga tapi kita masih menjaga protokoler tapi kita pikir kemarin ini sebetulnya seru sih kalau kita ngobrolnya bertiga langsung jadi bukan di shoot dari rumah masing-masing gitu karena memang kangen juga ngobrol-ngobrol benar gitu ya tapi maksudnya semoga tadi jelas informasinya yang semua udah di breakout rumah masing-masing semoga input dari kita bisa dipraktekan gitu mungkin ya boleh? atau mungkin untuk sesi refleksi teman-teman bisa terus di chat aja sambil dipikir-pikir apa yang akan dilakukan ke depannya hal apa dari yang tadi kita sudah bicarakan tentang tahap belajar kreatif siklusnya perkembangan anak cara belajar menciptakan lingkungan yang aman kira-kira dari sekian banyak yang udah kita bahas tadi satu hal apa yang akan teman-teman lakukan untuk ke depannya bisa di chat yang berkenal untuk sharing merefleksikan diskusi kita hari ini boleh silahkan di chat aja ke kita kira-kira satu hal apa sih yang akan anda lakukan ke depannya mungkin ada perubahan yang terjadi pada saat mungkin tadi udah ngobrol-ngobrol denger pengalaman dari orang tua lain ada yang bisa dirubah atau ada yang bisa mungkin mungkin yang selama ini mungkin yang selama ini mungkin berbeda dari yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak karena tadi juga ada input bahwa kadang-kadang komunikasinya itu ya yang memang akhirnya jadi ya tapi kita maunya gini terus tapi sebetulnya anak-anak maunya gimana gitu nah itu kan juga jadi ini ya juga jadi salah satu faktor yang mungkin membuat komunikasinya jadi agak agak flash ya gitu kayak ini Mbak Ida Ibu Ida bilang katanya hasil aktrasinya kedepannya akan terus semangat memberi simulasi dengan berbagai cara dan variasi semangat ya Mbak Ida semangat dan linknya jangan lupa ada di chat ada link feedbacknya dari Mbak Anet bilang akan menjaga dan berbaiki stamina betul karena kalau kreatif itu dan memberi simulasi itu harus banyak energi setuju makan enak bener banget enak kemudian kedepannya Mbak Laksini akan lebih banyak diskusi dan ngobrol tanpa emosi negatif dengan anak peace betul kemudian Mbak Sebatni Patni akan mengalir mengikuti kurikulum sekolah tapi oh awalnya mengikuti kurikulum sekolah tapi jadi berpikir perlu juga untuk menyusun kurikulum sendiri juga untuk mengalami kurikulum sekolah nah ini karena kita apresiasi ya komitmennya untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik sukses sesuanya betul nah jadi memang apa namanya jadi memang iya jadi memang kalau misalnya menambahkan aku setuju banget sih karena biarpun sekolah sudah berusaha ya sebaik mungkin tapi memang ada yang hanya bisa online sekitar 1 jam atau 2 jam dan itu kan sebetulnya kita jadi berpikir ya orang tua nah sesudahnya ngapain nih anak-anak nah itu karena kita punya ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dunia orang tua menjadi satuan pendidik utama anak jadi tadinya kan kita berpartner dengan sekolah dan guru jadi ini nih apa namanya this will be our chance to mold our children jadi ini adalah kesempatan buat kita untuk benar-benar membunuh anak-anak gitu nah jadi kayaknya dengan spirit itu kita semua harus maksudnya lebih apa ya lebih kuat ya ngomong sama diri sendiri nah jadi tapi maksudnya memang ya ini betul ya mbak Pauvi tadi bilang orang tua harus kreatif sebelum menjadikan anaknya kreatif ini sama aja seperti sistem kalau misalnya kita di pesawat oksigennya drop kan orang tua dulu nih yang pakai masker oksigennya baru kita pakaiin ke anak itu sama sih sistemnya gitu dalam menafigasi di saat pandemi ini gitu di saat situasi yang memang tidak biasa ini gitu kita ini sendiri harus lebih siap jadi apa ya aku bilang kita nya harus kita nya harus aku nya sendiri juga maksudnya masih sangat-sangat apa ya walahan juga gitu nah makanya mungkin tadi ada tambahan juga dari mbak Pauvi bahwa ternyata gak sendirian iya ini kita bikin rumah untuk Indonesia tujuannya sih untuk itu untuk biar orang tua tahu bahwa sebenarnya gak sendirian kok gitu semuanya juga merasakan kewalahan yang sama gitu jadi iya belajar bareng-bareng belajarnya memang jadi bareng-bareng dengan orang tua orang tua lain gitu nah ini ada tambahan rekaman kegiatan kita hari ini akan di upload ya di channel Ganera Art mungkin bisa lihat untuk materinya sendiri akan diberikan kepada yang sudah mengisi feedback form jadi ditunggu kebetulan belum ada setikat jadi memang kita ini sebetulnya memang ini ya apa namanya kita sih berharap ya sih ini menjadi forum diskusi dulu sih untuk ngobrol-ngobrol mungkin Miss Beranda ada tambahan Miss Beranda ada di seberang ruangan jadi silahkan Miss Beranda saya masih di mute iya tetap semangat ya ibu-ibu bapak-bapak karena tadi gak cuman sekedar sharing cara belajar anak-anaknya tapi juga ada yang curhat gimana caranya supaya anak-anaknya bisa tetap belajar tapi ibunya tetap bisa masak katanya tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah katanya karena ada anaknya yang mau terus-terusan sama orang tuanya aja gitu mau didampingin terus karena berpikir mungkin orang tuanya di rumah ya harus sama aku istilahnya harus sama anaknya doang gitu itu aja sih sebenarnya iya itu itu juga benar sih maksudnya apa pembagian nah yang mungkin kalau misalkan tadi di kelompok satu yang yang usia anaknya lebih kecil gitu juga nempel itu jadi bener-bener nempel beneran gitu ya yang gede juga gitu sih tapi ini mudah-mudahan sih kalau misalkan memang kita kitanya sendiri sih ini ya harapannya memang lebih apa ya lebih bisa mencari solusi-solusi yang lain gitu yang tadinya kita gak kepikirkan sebelumnya gitu mungkin lewat-lewat forum ini bisa-bisa jadi seperti itu ya apa kita kita mencari resources dan mungkin nanti kita rencananya memang buat orang tua untuk sekarang kita aktifnya ada di instagram atrumah.indonesia nah ini kita akan input berbagai kegiatan kreatif yang bisa dilakukan bersama anak-anak tapi juga kita terus-terusan memang membuka diri untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tua seperti ini gitu karena tadi juga di kelompok 3 kita dapat input yang banyak juga dari orang tua pengalaman-pengalaman di rumah nah ini jadi penting karena kemarin pas kita mulai ini kata-katanya adalah mungkin teman-teman di sini tahu ya it takes a village to raise a child gitu nah kalau kenapa namanya rumah untuk Indonesia itu sebenarnya harapan besar kita sih kenal why not takes a country gitu maksudnya kayak yaudah kita selalu bahu-membahu aja karena ini kan benar-benar dari mana-mana nih dari Indonesia dan ternyata bisa memberikan input buat teman-teman yang di Jakarta yang di Jakarta bisa kasih input buat teman-teman yang di Ambon dan sebagainya ini sebetulnya menjadi esensinya gitu mudah-mudahan ya nanti kita bisa berjalan terus dan bisa bergabung terus nanti teman-teman sendiri juga bisa belajar sambil terus belajar gitu sambil kita semua di sini juga belajar gitu sebagai mama-mama yang mama-mama dan ibu-ibu dan bunda-bunda yang overwhelm tapi nanti mudah-mudahan berapa bulan ke depan lebih ya lebih bisa menafigasi dengan lebih baik ini mungkin boleh kalau misalkan boleh di open videonya kita foto bareng sebenarnya sini aja ini tadi udah di-chat Mbak Oktin untuk link materinya tolong isi feedback form dulu kalau misalnya sudah isi feedback form nanti akan di-email oke boleh buka videonya kita mau foto bareng Mbak Ida udah buka video dari tadi silahkan kita menunggu ada satu keser banget ya oke boleh di-screenshot ya boleh di-screenshot oke ya oke siap ke laptop banyak kamera ini belum semua oke kita tunggu sebentar lagi ya semua videonya oke 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 boleh di-itung boleh muncul lagi videonya oh ilang-ilang ya oke oke boleh di-itung ya satu dua tiga terasa oke oh masih ini oh ini sekali lagi oke oke Aldino ya gak apa-apa Aldino oke 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 sekali lagi satu dua tiga oh masih oke sekali lagi satu dua tiga oke 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 itu aja dari kita nanti ditunggu feedback formnya nanti akan di-email materinya hari ini kita sih seneng banget dapat banyak banget input juga dari teman-teman oke oke nah tanggal 23 Juli kita akan bikin parent talk yang memang kita akan mengadakan parent talk untuk meraihkan hari anak nasional nah sebetulnya kita merasa bahwa dalam kondisi seperti ini butuh keberanian bukan cuman dari orang tua tapi juga dari anak-anak nah tema untuk parent talk tanggal 23 Juli adalah bagaimana mengasah keberanian anak dalam mencoba tantangan baru nah tantangan baru itu benar-benar macem-macem ya di rumah bisa apa bisa mencoba bermain sendiri gak gak lama gak ketemu teman-temannya apa yang bisa digali itu juga butuh keberanian dan butuh keberanian mencoba hal-hal baru misalkan sesuatu yang memang lebih sulit di sekolah bisa lebih berani nah ini kita akan ngobrol lebih dalam kita akan aku akan menjadi moderator abadi ya sepertinya dalam parent talk-parent talk ini moderatornya ada aku nanti yang akan menjadi panelist orang tuanya ada Mbak Ria Miranda dia fashion designer perwakilan juga dari Wardah lalu ada Kak Aryo Zidni pendirinya Ayodongeng Indonesia dan juga ada Mbak Annalisa Widianum beliau ini adalah clinical psychologist nah jadi nanti tune in ya tanggal 23 Juli bisa lihat di Instagram kita at rumah.untuk.indonesia untuk promosinya akan hari ini semuanya bisa ikut dan bisa mendengarkan acaranya jam 4 sore semoga yang masih kerja bisa kabur-kabur sedikit oke itu aja mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat makan siang oh iya selamat makan siang sudah hampir jam 12 bye thank you semuanya terima kasih